Intro Teman-teman, video ini akan segera dimulai Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya, channel Surahilbeb Nah, video kali ini saya akan membagi tips pada kalian Tentang progres ikan lohan Nah, disini saya sudah ada pakan yang paling disukai ikan lohan Yaitu, apa coba? Kalian tahu tidak? Ini namanya udang, udang segar Nah, saya mengambil tadi 2 butir 2 udang yang maksudnya baik kot Nah, saya kuliti, kemudian saya potong seperti ini Nah, usahakan ukurannya kecil-kecil ya Nanti kita potong-potong Pakai pisau, jadi ukuran seperti ini ya Sesuaikan dengan si mulut ikan lohan kalian Nah, seperti apa? Kalau ditanya, yuk Jangan lama-lama, simak videonya ya Nah, kali ini saya akan masih makan ikan dengan udang Nah, tujuannya yaitu agar si pertumbuhan jenongnya lebih meningkat Kemudian mencerahkan si warna Nah, kemudian si bisa mempertebal bodi ikan lohan Seperti ini Kita lihat ya Nah, ini udangnya sesuaikan dengan mulut lohan kalian ya Saya biasa pakai 2 ekor udang segar Nah, kemudian saya potong-potong seukuran mulut lohannya Nah, jangan takut ya Nah, agar bisa bersahabat seperti ini ya Kita kasih lagi Nah, usahakan kasih makan ikan lohan ini Jangan sampai terlalu kenyang ya Usahakan sampai 80% Si ikan lohan kenyang Kalau terlalu kenyang, tidak baik juga buat si ikan lohannya Nah Kalau si ikan lohan itu suka bermain Jadi jangan takut Kalian harus berani Ajak main si ikan lohannya Nah, agar si ikan lohan kalian bisa menurut Nah, ini si jenongnya juga sudah mulai Ini ya Sudah mulai jenong Sudah kelihatan Dan warnanya juga sudah mulai merah seperti ini ya Nah Nah, saya biasa pakai pakan udang ini Kalau ada ikan Kalau ada Kalau ada udangnya ya Kalau tidak ada udang Biasanya saya tidak akan kasih Nah, biasanya itu seminggu sekali Ini kebetulan istri saya beli Jadinya ada Jadi saya pisahkan beberapa ekor Kalau bisa itu sehari Sekali pemberian aja ya Seminggu sekali Nah, kemudian abis itu kita ajak bermain Nah, seperti ini Jadi si ikannya Tidak stres Nah, kalian lihat tidak tuh Si warnanya sudah mulai merah Kemudian si bodinya juga Sudah mulai melebal Dan si jenongnya juga Sudah mulai kelihatan ya Nah, itu dia Lagi mencari makannya Biasanya saya kasih dua ekor Dua ekor udang Kalau tiga ekor biasanya dia terlalu kenyang Jadi biasa saya kasih dua ekor ukuran sedang Nah Jangan kalian kasih ikan Eh, kasih udang yang terlalu besar ya Nanti si udang itu teksturnya alot Atau keras Jadi kasih yang Agak kecil Biar Mudah Melalui cerna Nah Kalau habis dikasih makan ini Jangan lupa Kasih untulan ya Nah, seperti ini Ikan parot ya Ikan parot hidup Nah Kita kasih 15 menit Si ikan parotnya Agar si pertumbuhan Bodi belakang Terbentuk ya Nah, seperti itu ya Ini ikan parotnya kekecilan Jadi seperti ini ya Ikan parotnya Suka dikejar-kejar Nah, nanti Kasihnya 15 menit saja Jangan terlalu lama Nanti kalau terlalu lama Si ikan parotnya Lemas Dan Bisa-bisa Mengakibatkan kematian Karena dikejar-kejar terus Sama ikan lohanya Sama ikan hoja Sama ikan Sama ikan Sama ikan Sama ikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton